selamat menikmati akan berbagi mengenai metadata bibliografi digital di SLIMS materi ini tentunya merupakan materi lanjutan jadi sangat diharapkan jika ingin melihat atau menyimak materi tentang ini alangkah baiknya kalian bisa menyimak materi sebelumnya yaitu mengenai metadata bibliografi di SLIMS karena itu merupakan dasar-dasarnya ini merupakan materi lanjutan kita akan membahas bagaimana manajemen bibliografi digital dan juga saya akan membahas mengenai copy cataloging sebelumnya kita lihat dulu seperti apa contoh dari bibliografi digital disini saya membuka SLIMS yang online alamatnya ada di opec.azermuin.com ini hanya buat latihan saja disini saya coba klik untuk judul standar nasional perpustakaan SNP Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai badan organisasi disini kita melihat barcode-nya barcode-nya menggunakan EB ini artinya e-book 20 ini artinya proses di input atau diolah tahun 2020 kemudian 002 ini adalah digit 3 digit terakhir angka ini akan terus bertambah kemudian disini juga ada dalam kurung e-book artinya jenis koleksinya adalah e-book dan detail informasi ini merupakan data atau deskripsi bibliografi dari judul ini ini sama saja ya cara pengisiannya dengan bahan pustaka atau deskripsi bibliografi yang buku buku fisik maksudnya ya yang membedakan adalah di bagian bawah itu ada file attachment atau lampiran file dan disini kita bisa melihat bahwa aplikasi Slims ini bisa menampung ya atau menyimpan beragam file ya ada yang bisa berbentuk URL seperti ini ini adalah URL kalau kita lihat ada simbol bumi ya ini artinya URL sumbernya dari perpusnas coba kita klik nah ini adalah e-booknya yang link ke perpusnas ya lumayan ya ada 94 halaman dan bisa kita download disini seperti itu oke kemudian kita juga bisa melihat link dari Youtube kita lihat lagi yang lain ini contoh yang full text PDF yang langsung kita upload di Slims nya nah jika terbuka halaman seperti ini kita diminta login ini artinya file ini tidak bisa diakses dengan free tapi hanya untuk kalangan tertentu atau untuk member tertentu kita coba masukkan user ID nya atau member ID nya kemudian password nya lalu login nah ini ada tanda bahwa kita sudah login special member ya Muhammad Azwar disini akan terlihat kita pernah minjam buku apa saja dan sebagainya ini bisa kita lihat kita tutup kemudian kita klik kembali full text nya nah tampilannya seperti ini ya kita berhasil untuk membuka file nya file PDF nya ini adalah contoh jurnal studia Islam studia Insania ya jurnal studia Insania nah ini bisa kita download seperti itu saya tutup saja dulu lalu kita coba video seperti apa yang diharamkan itu adalah yang pertama hewan buas nah ini adalah contoh dari video yang di upload langsung di aplikasi Slims nya lalu kemudian file audio atau MP3 oke ya seperti itu untuk audio nya lalu yang terakhir adalah ebook 3D nah seperti ini ya untuk ebook 3D nya kita bisa memperbesar memperkecil kemudian kita bisa buka seperti ini jadi bentuknya 3 dimensi ya kita bisa klik link nya yang ada di dalam daftar isi ini nah dia akan langsung menuju ke halaman yang dimaksud ya seperti itu oke ya ini adalah contoh dari penggunaan file digital yang ada di Slims kalian kalian boleh mencoba file yang lain misalnya animasi SWF itu juga bisa di aplikasi Slims ya ini adalah merupakan contoh dari penerapan file digital yang ada di Slims nah sekarang kita coba login kita coba masuk ke halaman admin kita coba lihat ya seperti apa sih metadatanya kita klik yang standar nasional perpusakan SNP ini ini ada simbol pdf saya klik edit kemudian edit lagi penulisan judulnya seperti ini ingat pelajaran sebelumnya bagaimana cara menuliskan judul yang benar kemudian ini adalah autornya perpusakan nasional republik indonesia dia merupakan organisasi ya dan perannya sebagai primary author nah ini sebenarnya perlu dilengkapin ya perlu dilengkapin untuk statement of responsibility bisa kita lengkapi bisa kita lengkapi teman-teman perlu lengkapi lagi jadi jangan dibiarkan kosong begitu saja kemudian edisinya ya dan yang lain-lain juga kemudian untuk item data nah disini kita bisa melihat barcode yang digunakan adalah EB ya ini artinya ebook kemudian 20 ini adalah tahun pengolahannya ya dan yang terakhir ini adalah digitnya ya seperti itu kita coba klik edit dan melihat nah seperti ini ya isinya self location-nya kita isi dengan ebook collection type-nya kita pilih dengan ebook oke item status-nya tentu saja available nah yang perlu juga diperhatikan adalah kalau di bahan pustaka buku fisik itu item exemplarnya itu bisa beragam ya bisa 2, 3 dan seterusnya tapi kalau di meta metadata bibliografi untuk digital itu kita cukup buatkan satu saja untuk datanya exemplarnya karena satu itu bisa diakses secara multiakses bisa diakses secara bersamaan oleh beberapa user sekaligus itu yang membedakan jadi exemplarnya atau datanya itu cukup satu saja jadi jangan sampai banyak kalau banyak ya bukan digital namanya jmd-nya text nah ini content tab-nya seharusnya kita isi juga dengan text oke klasifikasi nya juga kita berikan ya call number nya nah ini subjeknya belum ada ya belum ada jadi bisa kita tambahkan cara menambahkannya kita bisa membuka tajuk subjek online purpose nas ya nah teman-teman bisa membuka tajuk online ini untuk menentukan tajuk subjeknya kita bisa masukkan perpustakaan perguruan tinggi nah disini terlihat ya perpustakaan perguruan tinggi boleh kita klik yang ini nah ini bisa menjadi tajuk ya yang tidak bisa menjadi tajuk ini yang dibawanya perpustakaan universitas tidak bisa jadi tajuk perpustakaan akademik juga tidak perguruan tinggi koma perpustakaan juga tidak jadi gunakan tajuk inilah gunanya tajuk kendali perpustakaan nasional ya jadi sangat membantu pustakawan dalam menentukan tajuk subjek disini saya tambahkan saya klik ctrl v aja jangan sampai salah tulis ya dan disini kita pastikan dia merupakan topik ya jadi teman-teman nanti menyesuaikan jenis subjeknya itu apa apakah dia topik geografik name temporal genre atau occupation saya pilih topik dan disini boleh kita pilih primary insert to bibliography nah disini juga bisa kita tambahkan lagi subjeknya standar standar nasional perpustakaan coba kita cari apakah ada tajuknya kira-kira apa yang cocok disini ini bisa jadi standarisasi juga bisa ini kita boleh tambahkan standarisasi kita kita tambahkan di bagian subjek kita tambahkan ini ini boleh menjadi additional nah jadi subjeknya ini ada dua standar perguruan tinggi dan standarisasi dua subjek ini sudah kita cek melalui tajuk online perpusnas jadi lebih aman ya untuk subjeknya ini saya ulangi kembali bahwa subjek ini tidak boleh kita isi sembarangan tidak boleh asal tapi harus mengacu kepada tajuk subjek perpustakaan kemudian bahasanya Indonesia kemudian abstrak atau notes ini memang sebaiknya kita isikan sebaiknya kita isikan nanti kawan-kawan harus melengkapinya minimal satu paragraf yang mewakili dari isi intelektual buku ini kemudian ini image dan disini kita bisa lihat file attachment kita bisa melihat file attachment boleh kita cek satu-satu untuk melihat seperti apa disini teman-teman bisa melihat title kita isi dengan ebook bisa ebook bisa video bisa audio jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kemudian url disinilah teman-teman bisa kita masukkan url atau link kemudian deskripsinya boleh kita tambahkan misalnya sumber perpusnas aksesnya publik ini yang tadi yang saya maksud jika kita mencentang special member disini artinya file ini ini hanya bisa diakses dengan login terlebih dahulu tapi ini tidak berlaku jika dia link tidak berlaku jika link nah teman-teman jika ingin memperlakukan access limit by member type itu khusus untuk file pdf yang kita upload langsung di slims itu yang menjadi catatan oke untuk link dia tidak berfungsi tidak berlaku oke ini yang perlu saya tambahkan kemudian kita contoh lihat youtube youtube juga seperti itu youtube pada bagian judul kita isi dengan youtube kemudian url nya adalah link description nya description nya bisa kita isi kemudian access nya disini sebetulnya kita bisa pilih apakah public atau private kalau private itu artinya file pdf nya atau file digital nya sebenarnya ada di dalam sistem tetapi tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat file nya ketika diakses melalui opak tapi hanya bisa dilihat ketika kita login pada sistem admin jadi kita tidak bisa lihat tidak bisa lihat secara public nah ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan oke kemudian kita lihat lagi untuk full text nya nah ini kita tuliskan full text kemudian disini bukan dengan url ya tapi langsung kita upload seperti itu kita upload filenya dan teman-teman disini juga ada yang menjadi catatan karena by default upload file itu hanya bisa paling besar 2 MB nah nanti teman-teman bisa melakukan setting pada file php.ini untuk memperbesar filenya jadi kita kita tinggal merubah saja yang dari 2 MB menjadi lebih besar lagi seperti itu nah ini saya batasi untuk special member karena ini adalah file pdf maka dia akan meminta untuk login terlebih dahulu sebagai member khusus oke kemudian yang video 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 juga di upload di upload kemudian audio audio juga di upload kemudian yang terakhir adalah ebook 3D ebook 3D adalah link ini adalah link oke nah saya akan menunjukkan seperti apa ketika kita mengklik add attachment nah seperti ini ya kita isikan judulnya kemudian jika kita ingin mengupload filenya disini adalah mengupload filenya dan disini kita bisa melihat maksimum 100 MB by default sebenarnya ini hanya 2 MB saja tapi saya ubah di file php.ini nanti teman-teman bisa googling saja cari dengan kata kunci memperbesar ukuran file ya di php.ini itu bagaimana caranya seperti itu nanti kita coba pelajari ya oke url jika menggunakan url kemudian deskripsi jika kita ingin memberikan deskripsi dan aksesnya apakah public atau private ya kemudian kalau public kita bisa centang ini artinya hanya special members saja yang bisa mengakses dengan cara login kalau kita tidak centang ini ini artinya siapapun bisa tanpa harus login seperti itu kemudian related bibliodata ini artinya adalah bahwa buku ini terkait dengan judul apa aja yang ada dalam otomasi ini dalam sistem otomasi ini contoh aja kita masukin misalnya ada gak judul yang lain ya nah ini saya masukkan kata kunci perpustakaan nah ini akan muncul beberapa judul akan muncul beberapa judul kita pilih judul yang mirip atau memiliki subjek yang sama misalnya saja contoh judul ini adalah sama mirip maka kita klik insert to bibliography nah ini tujuannya adalah supaya pemustaka itu bisa menemukan judul-judul yang lain yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kata kunci yang mereka cari seperti itu kemudian ini kita biarkan saja show tampilkan di opak kemudian kita boleh klik promote artinya dipromosikan di homepage kemudian teman-teman jangan lupa mencetang pdf di sini ini juga teman-teman bisa tambahkan pdf ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan pdf di sini kalau misalnya ada multimedia ini boleh juga kita centang artinya ada multimedia oke kita klik update nah sudah berhasil kita update kita coba buka halaman berandanya nah ini tampil di sini nah inilah dia hasilnya setelah kita update tadi sudah ada subjectnya kita sudah berhasil tambahkan dan di bagian bawah ini juga sudah muncul other version or related nah ini juga sudah muncul judul yang mirip dengan judul buku ini atau yang berhubungan dengan buku ini seperti itu teman-teman oke sekarang kita coba bagaimana meng-input bibliografi baru ya tapi tidak lagi dengan cara manual tetapi kita memanfaatkan fitur yang ada dalam aplikasi Slims yaitu copy cataloging seperti itu nah perhatikan di bagian sini ada fitur copy cataloging ya ada tiga macam ya ada mars sru ini menggunakan metadata mars dan jika kita gunakan ini ini akan mengambil akan mengambil metadata nya ke perpusakan nasional republik indonesia yang beralamat di opak.perpusnas.go.id kita coba buka ya alamatnya opak.perpusnas.go.id nah ini adalah link servernya seperti itu kemudian kemudian di bawahnya lagi ada Z3950 SRO ini bisa kita arahkan atau bisa mengambil data dari Library of Congress SRO Voyager di Amerika ya ini kita bisa memanfaatkan juga kemudian yang terakhir ada peer to peer ya peer to peer service ini adalah fitur untuk mengambil metadata bibliografi ke sesama slims ya ke sesama slims oke sebagai contoh disini kita lihat servernya saya sudah menambahkan OPEC Fah Win Jakarta dan OPEC Win Alauddin seperti itu jadi teman-teman kita akan coba menggunakan fitur ini ya oke yang pertama kita coba ya untuk Mars SRO kita akan mengambil data dari Perpustaka Nasional Republik Indonesia ya kita cari buku membangun Perpustaka Digital kita coba cari dulu ya di online public access catalog Perpustaka Nasional judulnya Membangun Perpustakaan Digital ya kemudian kita klik cari apakah buku ini ada di Perpustakaan atau tidak oh iya Alhamdulillah ada ya bukunya ya judulnya Perpustakaan Digital maaf Membangun Perpustakaan Digital Step by Step yang ditulis oleh Abdul Rahman Saleh oke kita coba mengambil metadata ini dengan melakukan copy cataloging pertama-tama kita copy dulu judulnya ini kemudian kita masukkan ke sini ya lalu kita klik search kita tunggu beberapa saat pastikan Anda terhubung ke internet nah ini dia ya berhasil kita dapatkan datanya kemudian klik tombol save mars records to database maka data ini akan dimasukkan ke dalam database satu records inserted into the database alhamdulillah kita sudah berhasil mendapatkan datanya dengan melakukan copy cataloging jadi kita gak perlu lagi menginput satu persatu ya jika memang datanya ini ada ya tapi yang perlu menjadi catatan adalah jangan asal mengambil begitu saja ya alangkah baiknya teman-teman juga perlu melihat kembali datanya apakah ada yang perlu diperbeki atau tidak jadi perlu kita melihat kembali dan memperbeki jika diperlukan sebagai contoh untuk judulnya ini ini kurang spasi kita spasi kemudian garis miring ini kita delete nah ini kan contohnya kita perlu mengedit ya pengarangnya sudah oke statement of responsibility nya juga sudah oke ya kemudian yang lainnya nah ini konten tabnya kita tambahkan text nah yesband nya oke nah publisher nya juga ini kita perlu perbeki ya kita perlu perbeki jadi harusnya tidak seperti ini jadi kita boleh tulis ulang sagung seto nah kita ambil yang bawah aja ya kita klik kita perbeki kemudian tahunnya kita cek tadi tahunnya tahun berapa 2010 ya kita tulis 2010 kemudian Jakarta nya juga seharusnya tidak ada titik 2 nya ya jadi kita tulis ulang saja dan kita pilih yang benar ini ada yang titik 2 dan titik koma kita pilih yang Jakarta yang benar ya kemudian collection nya ini juga kita perlu perbeki harusnya disini tidak menggunakan spasi disini menggunakan spasi oke ada ilustrasinya enggak sih buku ini saya yakin pasti menggunakan ilustrasi jadi seharusnya disini ada kita tambahkan titik 2 spasi ilus ya ilus titik titik koma spasi 24 cm jadi kita harus standarkan harus kita perbeki jadi metadata nya itu lebih berkualitas judul serinya saya kira enggak ada klasifikasinya sudah ada ya kita ikuti saja ABD ini diambil dari Abdul ya Abdul kemudian M nya diambil dari judul membangun kemudian subjeknya juga sudah ada dan ini sudah sesuai dengan tajuk online ya bahasanya juga ini perlu kita perbeki seharusnya bahasa Indonesia abstraknya silakan diisi kita perlu membaca dulu ya buku ini ya kemudian image nya juga otomatis sudah muncul file attachment nya ini kita perlu cari di internet ya kita perlu browsing karena file attachment nya ini tidak otomatis ada oke kebetulan saya sudah mendownload nya ya saya menemukan ada di internet teman-teman juga nanti boleh nyari sendiri saya klik attachment kemudian saya tuliskan dengan pdf ya kemudian saya klik browse nah ini dia file nya file nya sudah saya dapatkan ya kemudian akses nya ini karena boleh diakses oleh semua orang ya jadi kita tidak usah centang ini kita tidak usah centang ya kita centang ketiga file nya ini adalah file khusus hanya untuk kalangan tertentu baru kita centang seperti itu dan pastikan juga teman-teman untuk menerapkan akses limit by member type ini kita perlu membuat dulu member type nanti saya berikan penjelasannya ya oke kemudian silahkan di klik upload now nah sudah berhasil kemudian kita lanjut ya add relation nya juga boleh kita tambahkan karena ada buku yang memiliki kemiripan subjek dengan buku ini yaitu perpustakaan perubahan tinggi ya yang ini kita klik insert kalau misalnya dua ya kita tambahkan lagi ya ini bisa lebih dari satu nah ini juga kita tambahkan jadi bisa lebih dari satu nah ini sudah muncul dua ya kalau misalnya tidak sesuai bisa kita delete oke jangan lupa mencentang pdf ya dan klik update nah alhamdulillah sudah berhasil ya teman-teman tapi ternyata ini kita belum tambahkan ini nya ya copies nya ini ada yang terlewat tadi teman-teman ya ada yang terlewat jadi harusnya kita menambahkan pattern pattern nya nah ini juga harusnya tadi kita jangan mengupload dulu file nya ya oke gak apa-apa kita coba kembali dulu ya kita menggunakan pola EB 2000 ya klik kalau misalnya pola ini belum ada teman-teman bisa membuat terlebih dahulu disini add new pattern ya nanti bisa kalian gunakan EB 2000 ya untuk prefix nya kemudian suffix nya kosongkan aja kemudian digit nya ini kita bisa pakai atau kita bisa gunakan 3 saja jadi seperti ini tapi karena saya sudah mempunyai pola jadi saya gak perlu lagi teman-teman kalau belum ya tentu harus buat pola dulu kemudian jangan lupa total item nya ini tadi cukup satu aja kalau dia file digital collection type nya kita pilih ebook jika belum ada silahkan buat dulu di master file pada collection type dengan ebook ya oke lalu disini kita pilih mail library ya kemudian kita simpan dulu nah copies nya ini sudah muncul ya sudah muncul cuma saran saya begini teman-teman ya saran saya untuk koleksi digital di slims itu sebaiknya file pdf nya itu menggunakan nama barcode yang digunakan pada judul tersebut ya ini harusnya kita gunakan ini ya nah yang ini tadi bisa kita hapus dulu untuk file attachment nya kita bisa delete dulu kemudian file membangun perpuskan digital ini kita rename gunakan kode barcode dari judul tersebut nah seperti itu jadi ini kita bisa rename dulu kemudian kita upload ulang ya ini saya update dulu kemudian saya coba edit lagi lalu di bagian adjustment saya ulangi saya tuliskan judulnya pdf kemudian browse nah yang ini ya jadi filenya eb 20003 kenapa sih kita beri nama file dengan nama barcode nya karena barcode itu sifatnya unik kalau kita tidak gunakan pola barcode ini atau menggunakan judul ya judul dikhawatirkan judul itu ada yang sama sehingga kalau filenya namanya sama itu bisa jadi menimpa file sebelumnya seperti itu itu yang jadi masalah nah alangkah baiknya kita ganti nama file tersebut ya oke nah ini saya upload ulang nah berhasil kemudian saya tutup ya lalu kembali kita klik update nah coba kita lihat hasilnya ya nah disini alhamdulillah sudah ada filenya kita coba cek ya jangan sampai ada yang salah biasakan setiap kali selesai menginput metadata kita cek dulu hasilnya jangan-jangan ada yang salah membangun membangun perpusakan digital ya step by step penulisnya Abdurrahman Saleh nah ini ebook ini kodenya kode barcode ya kemudian oh ada yang kurang ya ada yang kurang disini seharusnya ada dalam kurung ebook ya jadi kita bisa kembali lagi kita edit lagi edit kemudian pada bagian item data ini kita edit edit kemudian di bagian save location kita tulis dengan ebook ya save location nya ebook collection tab nya ebook kemudian kita klik update lalu kita klik update lagi nah kita cek lagi hasilnya nah sekarang sudah ada ebook disini oke kita lihat metadatanya apakah ada yang salah kalau ada yang salah tentu saja kita harus perbaiki nah ini adalah judul-judul yang berhubungan kalau kita klik ini maka akan mengarah ke judul tersebut kemudian kemudian ada file attachment nya kita lihat cek lihat hasilnya oke tampil ya pdf nya seperti ini ya oke saya tutup alhamdulillah kita sudah berhasil menambahkan satu judul ebook ya dengan menggunakan metode copy cataloging copy cataloging nya menggunakan mars sru yang mengambil datanya dari server opak purpose nas oke sekarang kita coba yang kedua kita coba menggunakan peer-to-peer service yang akan mengambil data dari katalog perpusakan lain yang menggunakan slims oke kita klik peer-to-peer di sini service nah di sini kita lihat ada opak FAH UIN Jakarta dan OPEC UIN Alauddin di sini kawan-kawan bisa menambahkan OPEC-OPEC yang lain ya bagaimana sih cara menambahkan ya boleh kita ke menu master file kemudian di sini kita masuk ke bagian tools cataloging servers nah di sini teman-teman kita bisa melihat ada dua server ya bagaimana cara menambahkannya nah di sini kita klik add new server untuk melihat bagaimana cara menambahkan bisa kita klik edit ya kita klik edit pada bagian server name kita tuliskan opak FAH WinJKT kemudian URI URI kita isi dengan alamatnya alamat opaknya ini harus benar harus sesuai kita coba cek kita kopas kita buka di internet nah benar alamatnya seperti ini kemudian server type kita pilih peer-to-peer server seperti ini cara menambahkannya silakan teman-teman tambahkan katalog online slims yang ada yang kalian inginkan ya caranya dengan mengklik tombol add new server nah silakan diisi ini silakan bebas ya mau diperpusakan mana saja syaratnya harus online seperti itu oke kita kembali lagi ke bibliografi kemudian kita coba klik peer-to-peer service kali ini saya akan mencari buku yang judulnya speed reading for beginners ya kita coba dulu cari di perpustakaan FAH fakultas adab winjakarta judulnya speed reading for beginners nah ini ada nah ini judulnya kebetulan juga ada pdf nya ya kita bisa mengambil metadatanya ini dengan cepat ya seperti itu nah kita copy saja judulnya kemudian kita masukkan ke sini ingat ya di bagian peer-to-peer service kemudian arahkan servernya ke opak FAH winjakarta karena kita tadi sudah memastikan metadatanya itu ada di FAH winjakarta ya kita klik kemudian silahkan klik search nah alhamdulillah berhasil kita dapatkan ya lengkap dengan covernya seperti itu cuma sayangnya file digital file nya gak berhasil kita dapatkan tapi bisa kita download secara manual download manual dan upload manual boleh kita klik detailnya untuk melihat oke kemudian kita klik lalu silahkan klik tombol save peer-to-peer recourse to database nah sudah berhasil masuk kita coba lihat list nya nah ini yang paling bawah ya yang copies nya non karena belum ada barcode nya kita klik edit 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 nah ini sudah dia metadata nya sekali lagi kita perlu memperbeki dan melengkapi ya untuk datanya tersebut nah ini bisa kita kopas aja ke statement of responsibility polanya kita bisa ambil kembali yang ini kita bisa pilih yang ini EB totalnya 1 collection tab nya adalah ebook kemudian location nya my library ya oh jmbd nya menggunakan electronic resource gak apa-apa ya kita pilih text ini bisa text bisa juga electronic resource bisa kita pilih juga kemudian publisher nya belum ada jadi teman-teman perlu membaca dulu bukunya bisa dibuka dulu pdf nya lalu dilengkapi publisher nya tahun nya juga seperti itu place nya juga seperti itu dan seterusnya ini bisa dilengkapi file attachment nya kita bisa tambahkan tapi sebelumnya kita update dulu ya untuk mendapatkan untuk mendapatkan kode nya kode barcode nya ini bisa kita copy karena kode barcode nya sudah muncul kemudian pada file nya kita edit kita edit seperti ini kemudian kita tambahkan pada bagian attachment kita tuliskan dengan pdf ini sebenarnya bisa kita isi dengan pdf atau boleh juga dengan full text tapi harus konsisten kalau kita memilih pdf ebook yang lain juga harus pdf seperti itu kemudian kita upload tadi yang 4 kita klik kali ini boleh coba kita tes yang access limit nya by member type boleh kita coba tes ya upload nanti teman-teman juga boleh cara ini harus login dulu untuk mengakses file tersebut selamat menikmati nah oke sudah berhasil sudah berhasil kemudian silahkan tambahkan related bibliodata jika memang ada lalu pdf nya kita centang kita klik update nah alhamdulillah sudah berhasil kita tambahkan dan kita coba lihat hasilnya nah ini ya sudah berhasil muncul kita cek ini tipe gmd nya electronic resource kemudian eb kodenya nah yang ini lupa ya kita belum tambahkan kita coba edit lagi edit kemudian di bagian item datanya kita tambahkan pada save location ebook klik update oke lalu update lagi kemudian kita refresh browsernya nah nah berhasil ya kita sudah menambahkan ya coba saya keluar ya lockout kita lihat hasilnya seperti apa apakah file nya bisa diakses secara bebas ataukah harus login ya kita klik kemudian disini ada file pdf kita coba klik nah disini kita diminta untuk login terlebih dahulu ya karena aksesnya terbatas seperti itu kemudian bagaimana kita membuat member type ya untuk membatasi anggota tertentu yang bisa mengakses file itu bisa kita buatkan jenis kangkotannya di menu membership kemudian pada submenu member type nah disini kita bisa melihat special member ya bisa kita buat seperti ini silakan kawan-kawan coba sendiri dengan menambahkan add new member type disini ya silakan menentukan aturan mainnya seperti apa ini sebenarnya berfungsi untuk peminjaman koleksi di perpusakan ya tapi bisa juga kita manfaatkan untuk membatasi jenis kangkotaan saat mereka ingin mengakses file digital yang ada di sistem perpustakaan atau di katalog perpustakaan saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan mudah lagi terima kasih banyak kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.